Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin tutorial atau mungkin juga enggak, ya mungkin bisa jadi tutorial Bagaimana cara membuat grafik pada Excel, tapi ini khusus untuk mungkin kalian yang mau bikin benchmark di Youtube gitu ya Jadi kalian bisa melihat grafiknya, jadi biar kayak Youtuber-Youtuber di luar atau mungkin di Indonesia, enggak tahu juga sih ya Tapi saya lebih banyak melihat di Youtube luar sih, karena saya nontonnya kebanyakan Youtube luar ya untuk komputer Dan saya cek gitu ya, misalnya cek tadinya saya mau bikin di Photoshop, cuman setelah saya pikir-pikir kayaknya enggak mungkin juga Karena angkanya itu enggak otomatis gitu, jadi ribet juga gitu kalau misalnya harus ngatur-ngatur gitu Jadi setelah saya pikir-pikir, saya coba menggunakan Excel gitu ya, dan ternyata bisa gitu ya, dan ternyata mirip juga gitu Dan sebenarnya untuk membuatnya gampang banget, kalian cukup membuat data seperti ini saja ya, contohnya seperti ini Di sini kalian bisa membuat untuk yang ini, yang nomor 1 ini adalah kolom atau baris ya, enggak tahu ya Kolom ya kayaknya, cuman enggak tahu juga sih, karena pas kelas 11 nilai matrix saya kecil banget ya, 2 kalau nggak salah nilainya Dan di sini untuk yang kebawah atau mungkin yang vertikal gitu ya, kebawah gini, itu kalian isi misalnya dengan air, water, atau mungkin stock Ya ini tergantung kalian juga sih ya, karena di sini saya menggunakan air cooling, water cooling, dan stock cooling Dan di sini untuk suhunya ini fiktif sih, ini enggak asli gitu ya, dan di sini untuk namanya kalian bisa isi dengan GTX 980, 970, dan 960 Jadi datanya kalian nggak bisa simpan ke pinggir, tapi harus ke bawah gitu ya, jadi setiap kolom ini, yang D ini adalah 65, 35, dan 60 Itu adalah suhunya, atau mungkin yang di benchmarknya, kalian bisa, misalnya di sini fiktif kali 5, misalnya, atau mungkin GTA 6, atau mungkin GTA 200 gitu Jadi disini kalian bisa isi misalnya FPS-nya untuk setiap laptop mungkin, ya itu terserah kalian sih ya, variasinya kayak gimana Dan, kalau misalnya kalian di sini mau kasih misalnya 55 ini kan, enggak tahu apa gitu ya, disini, apa sih, disini harusnya ada dong Derajat Celsius, harusnya disini, apa ya, format, enggak ada ya, harusnya kalau di world ada sih, yang bulat di atas gitu ya Insert mungkin, simbol, disini simbolnya adalah yang bulat di atas, derajat, mana sih, enggak ada, spesial karakter kan Mungkin, bukan, bukan simbol, ini, ini bukan ya, yang ini ya, kalau enggak salah Insert, coba, nah, 55, close, 50 derajat, huh, C-nya gede banget C-nya gede banget, 25 derajat Celsius, ya Jadi, disini kita akan copy saja, ya kan, semuanya Paste Jadi, disini kita akan copy semuanya Tapi, ini cuma, variasi saya aja sih, kalau misalnya kalian mau pakai derajat Celsius, ya silahkan, enggak juga, enggak apa-apa gitu Celsius, disini derajat Celsius, derajat Celsius, akhirnya disini saya ngetesnya suhu ya Dan, setelah itu, kalian cukup pilih aja semuanya, misalnya kayak gini, ya kan Dan, kalian cukup aja pilih yang insert disini, misalnya di home, gitu ya, defaultnya itu di home Insert, dan kalian pilih yang ini aja, yang tiga ini Atau mungkin, ya, kalian bisa recommended charts, atau mungkin, ya, tercerah, misalnya kalian mau gambar, ini Ya, ini adalah yang garis, ya Disini kita akan pilih aja, kalian bisa pilih yang 2D Kalian bisa pilih yang 3D, atau mungkin yang ini, ya Nah, tapi, kalau pakai derajat Celsius, tidak muncul, gitu ya Jadi, disini mungkin kita akan ulang semuanya, kita akan undo, gitu ya Disini kita akan select semuanya Dan, disini kita akan pilih yang 2D, atau mungkin 3D, atau mungkin 3D, atau mungkin 2D, ya, tercerah kalian lah, ya Kalian sukanya yang mana, ya, saya pilihnya yang ini aja Dan, untuk ininya, kalian bisa macam-macam sih, ya, ada tiga disini, atau mungkin ada yang more Kalian bisa otak-atik, tercerah kalian Dan, disini kita akan pilih aja yang itu, dan disini, untuk desainnya, kalian bisa pilih aja yang misalnya yang ini Contohnya, kalau di Youtube, kebanyakan sih saya lihat yang ini, ya Dan, untuk angkanya disini, kalau misalnya nggak melihat angka disini, kalian bisa add, mungkin disini kita akan data labels, ya Disini kalau misalnya nggak ada, gitu ya, misalnya disininya Misalnya di ininya, gitu, di semuanya ini, kok kalian tidak melihat, misalnya yang ini data label-nya tuh, nggak ada, gitu ya Misalnya disininya kosong, gitu Jadi, ya, mungkin disini saya udah otomatis, gitu Nah, jadi kalau misalnya kayak gini, kosong, gitu ya, kalian bisa menggunakan yang ini, data labels Dan, kalian bisa center, kalian bisa inside, atau mungkin kalian bisa inside base, gitu ya Jadi, di kiri, gitu, kalian bisa lihat juga Atau mungkin di luar, atau mungkin di data callout, kayak, ya, mungkin semacam komik, mungkin ya Kayak semacam mirip komik, gitu Tapi, bukan komik untuk obat batuk, sih Disini kita akan pilih aja yang ini, mungkin Disini, untuk ininya, kita akan pilih lagi yang ini Data labels Inside, outside, end Yang biru juga Dan Yang biru juga, outside, end, lagi, ya Data labels, outside, end Tapi kok ini nggak keselek semua, ya Tadi keselek semua, perasan Oke, jadi semuanya sudah ada, gitu ya Untuk levelnya, kalian bisa pilih juga sih Yang di ujung sini, yang di sini, yang di sini, yang di sini Ya, terkserah kalian Itu mah, variasi kalian aja Dan untuk title-nya, disini kita bisa edit text-nya Misalnya, benchmark Benchmark, mungkin ya VGA, kita tambahin lah Kita akan, ya, udah Kayak gitu doang sih, ya Cukup gampang banget Kalau misalnya kalian mau pindahin, misalnya Jadi kalian mau screenshot Kalian mau screenshot langsung juga bisa Tapi saya saranin Disini, kalian cukup pindahin Ke ini Ke chart 1, ya Kalian oke Dan nanti akan muncul Chart 1 Dan kalian disini bisa screenshot mungkin Atau mungkin Format Ya, kayaknya sih Kalian bisa langsung screenshot Cuman saya nggak tahu juga sih Caranya gimana sih Kalau misalnya kalian Mau langsung pindahin ke jpeg gitu Atau mungkin ke gambar Jadi kalian bisa langsung screenshot Dan kalian bisa langsung Simpan di video kalian mungkin ya Dan ya, kayaknya cukup segitu doang sih ya Untuk videonya Gampang banget Kalian untuk bikin Grafik kayak gini Kalian cukup Ketik dulu aja Untuk adanya Cukup kayak gini Jadi ini adalah untuk nama-namanya Jadi ini yang untuk Akan muncul disininya Dan untuk yang di bawah sininya Kalian bisa langsung saja pilih Sebenernya nggak harus Langsung gitu ya Nggak harus langsung Kalian pilih Bikin kayak gini Cuman Saya pilihnya semua Kan kayak gini Jadi biar langsung Jadi gitu Disininya kalian nggak harus Ngetik lagi Yang di bawah ininya Dan ya, kayaknya Cukup segitu doang Untuk videonya Jangan lupa untuk like Dan subscribe Seperti biasa Nama saya Rida Untuk berkasih Dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax